Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawang Tutorial channel ini membahas tentang telelogi unboxing dan tutorial nah berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama datang dari Asus dilansir dari berita online dari Patriot Bekasi.com yaitu peluncuran makin dekat Asus ROG PUN 9 Pro muncul di sertifikasi hasilnya yaitu menurut Asus ROG PUN 8 Pro akan segera hadir siapa daftar di pusat sertifikasi mutu Tiongkok ini telah mengungkapkan normal model dari perangkat yang diduga merupakan ROG PUN 9 Pro. Pencil pintar gaming ini tampaknya akan bertanggung spesifikasi fungsinya yang sudah disematkan sejak ROG PUN 5 tersebut tampaknya sudah dalam tahap pengerjaan dengan laporan baru yang kini menunjukkan Asus ROG PUN 9 Pro dengan sertifikasi yang tercantum di Tiongkok Seperti yang diungkapkan di Y-Live, Asus ROG PUN 9 Pro tampaknya akan segera hadir Pencil pintar gaming tersebut telah disertifikasi di pusat sertifikasi mutu Tiongkok dengan nomor model ASUS AI25001A Misalnya ROG PUN 8 Pro memiliki nomor model ASUS AI2401D Daftar tersebut tidak mengungkap detail penting tentang ROG PUN 9 Pro di luar nomor model yang disebutkan sebelumnya dan dukungan pengisian daerah 65W lainnya. Pengisian daerah seri ini mungkin menganggap hal itu sesuatu yang mengecewakan karena ASUS tampaknya akan menghadirkan ponsel gaming dengan pengisian daerah 65W untuk generasi kelima Trend yang dimulai dengan ROG PUN 5 tak ada tahun 2021 Dari uang bahwa ROG PUN 9 Pro akan ditanyakan oleh Snapdragon 4 yang akan datang dan akan tunjukkan pada akhir tahun atau pada bulan Januari 2025 Itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk ponsel Android Gaming ternama datang dari ASUS Di lanjutnya berita dari Patriot Bekasi.com ini itu Peluncuran makin dekat ASUS ROG PUN 9 Pro muncul di sertifikasi Terima kasih sudah menonton channel ini Jangan pakai subscribe, like, komen, dan share, dan klik tombol loncengnya Agar kamu dapat notifikasi tentang video-video saya tentang telelogi unboxing dan tutorial Dan agar jelas terus kembang Terima kasih